hai oke Selamat pagi guys Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Radim Budiarta di video kali ini kita lagi mantau-mantau guys ya mantau-mantau internet di kantor ini ternyata guys ya sejak kemarin tuh di ether2 disini guys ya nih coba lihat guys garis lurus artinya apa nih garis lurus ya grafiknya lurus kayak gini ya artinya apa artinya dia kena VUB guys ya jadi ini adalah 100 Mbps ya internet 100 Mbps di ether2 dan ini sekarang sudah kena VUB dan sedang jalan di lebih 20 Mbps sekarang ya ini cirinya guys ya kalau sudah kena VUB ini harusnya ya naik turun-naik turun kayak gini kayak yang lain nih yang lain doang Pak nih ya ini sampai 60-22 padahal pembagiannya di awal dia ini load balance kan ya saya kasih tahu nih ya dia kan load balance 7 stream saya buat 7 stream ya seharusnya ada tiga terus 50 nya satu jadi ada 50 Mbps nya makanya dibuat 7 stream nah disesuaikan nah ini kalau sudah dua jadi ada 20 Mbps nya nah ini repot jadinya saya harus membagi lagi itu udah enaknya kalau ada VUB guys ya kalau ada VUB terus di load balance tuh tak ya ya ini sudah ya kita harus konfigurasi ulang kalian enggak balance sudah ini ini mentok di 20 terus guys ya kalau yang lain bisa 40-60 ini yang 12-12 ini 100 Mbps juga ini ether1 100 Mbps ini 50 diatas 11-11 nih kalau ini sudah 20 separuhnya lagi malah ya ini harusnya saya tutup aja ini satu ether2 ini ini pasti enggak muat sudah nih ya mentok rata kayak gini nih waduh bergesakan dia Oh ya ini adalah ciri dimana koneksi internet indihome sudah memasuki masa FUP ya sudah kena FUP fair usage jadinya seperti ini guys ya ini lagi mentok mentoknya nih karena trafiknya lagi padat sekarang Coba kita lihat berapa yang aktif 490 gas ya yang konek nih terus hotspot aktif ya 490-an yang aktif perangkat semuanya totalnya 600 600 perangkat yang terkoneksi ini pagi hari pelajaran belum dimulai jadi mereka lagi browsing-browsing literasi speednya saya kasih ini guys 60 itu 75 ya 7 per 5 saya kasih uploadnya 5 downloadnya 7 saya tinggiin memang ya biar enak aja puas aja mereka mantap ya teman-teman jangan lupa dicek juga ya di pertengahan bulan biasanya kalau di kantor itu di rumah juga nih aku aku di rumah juga lagi kena FUP nih jadi tinggal separuhnya kalau ini sudah masuk ke FUP yang berapa 20 bps ini untuk ini dari kemarin nih saya pantau loh atau berarti sudah masuk FUP nih udah pertengahan bulan nih mesti kayak gitu ya setelah pertengahan bulan mesti kena FUP udah nah ini guys ya grafiknya sudah saya netralkan artinya grafiknya sudah tidak sekencang tadi karena dia ini adalah load balance PCC maka saya harus menyeimbangkan kembali streamnya dan ini saya tidak gunakan di ether2 ini saya tidak gunakan ya nanti mungkin saya gunakan untuk apa gitu ya masih saya pertimbangkan kalau yang lain belum mencapai FUP ya dan ada yang tidak menggunakan FUP di ether1 ini ini kencangnya ya ether1 nah kalau di ininya saya sudah rubah di firewallnya di mengelnya maka saya jadi 5 ini 5 strip jadinya ini saya matikan input yang disini saya matikan terus disini ada marketing saya matikan terus output juga saya matikan disini kayak gitu guys ya jadi saya gunakan 5 stream jadi saya istirahatkan di ether2 internetnya nanti saya pertimbangkan kembali kalau nggak di kalau nggak dihentikan itu nggak balance jadinya lemot jadi kelihatan berasanya itu lemot di klien nanti dibiarkan aja kita cabut dulu kita istirahatkan dulu ya jadi tinggal 5 stream ya gitu guys oke nah ini jadinya kayak gini baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga menginspirasi teman-teman ya silahkan di cek ya internetnya terutama yang menggunakan FUP ya jadi rencananya nanti minggu depan kita akan update ke Indybis guys ya karena kemarin ada penawaran dari pihak telkom udah ke sekolah dan mau upgrade ke Indybis kita lihat saja nanti tanpa FUP ya guys ya gitu mantap baik teman-teman sampai jumpa di kesempatan yang lain semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur hari ini bye bye terima kasih 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 terima kasih